Dua arus lalu lintas yang melintasi wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, diprediksi akan padat dan ramai oleh pemudik setiap kali mendekati dan, atau setelah Idul Fitri, khususnya pada Ramadan 1444 Hijriah kali ini, diketahui, dua arus lalu lintas yang melintasi wilayah Kabupaten Tasikmalaya tersebut, yakni jalur gentong di utara dan jalur Singaparna di selatan, dengan demikian, berikut penjelasan rekayasa lalu lintas arus mudik Ramadan 1444 Hijriah yang melintasi wilayah Kabupaten Tasikmalaya pada operasi Ketupat Lodaya 2023 mendatang. Kesiapan dari Polres Tasikmalaya, dalam hal ini satuan lalu lintas, sesuai dengan petunjuk arahan Bapak Kapolres Tasikmalaya, jadi untuk jalur selatan ini, ataupun jalur Singaparna, Salau, hingga jalur Garut, jadi untuk CB-CB yang sudah kita lakukan, seperti tahun-tahun kemarin, tetap kita laksanakan kembali. Dalam hal kaitannya, untuk jalur alternatif, daripada yang dari arah Tasikota menuju ke arah Garut, ataupun ke arah Bandung, apabila terjadi stak ataupun krodit di titik Ciawi ataupun Limbangan, maka kita lakukan pengalian arus ke arah Cisinga, ataupun pada Kembang, melalui jalur Singaparna, lalu terus-terusnya ke arah Salau. Begitu juga sebaliknya, apabila dari arah Garut menuju Tasikota, ataupun ke arah Ciamis, Pak Gendaran, apabila di kota Garut terjadi krodit, ataupun di arah Limbangan, ataupun di Jalan Cagak mengalami krodit ke arah Cikaledong, ataupun Limbangannya, maka dialihkan ke jalur Ciharang, ataupun jalur Singaparna. Dan kita juga lakukan CB-CB penarikan, yaitu pertama dari mulai titik tapak kuda, apabila terjadi kepadatan dari arah Garut, maka yang dari arah Singaparna, ataupun yang dari arah Tasikota, kita lakukan pemendingan. Jadi kita prioritaskan dari arah Garut terlebih dahulu, dan juga apabila sebaliknya, dari arah Tasikota yang mengalami kepadatan, kita lakukan pemendingan juga di titik pos terpadu tapak kuda. Kenapa kita lakukan pemendingan di tapak kuda? Karena memang tapak kuda tersebut adalah jalur pintu masuk, dari arah Garut ataupun dari Cikurai menuju ke Tasik. Dan juga untuk di pos pelayanan muktamar, dalam hal ini di jalur alternatif Cisinga, dan juga perbatasan antara Tasikota dan Tasikota Bupaten, yaitu Mangku Bumi, kita lakukan CB-CB terkait pengalihan juga. Apabila terjadi kepadatan dari arah Garut, dari arah Garut menuju arah Tasikota, maka kita alihkan untuk yang dari jalur Tasikota itu, ke Simpang Tiga Kudang ataupun Doser, hingga melaluti Bojong Koneng ataupun Gebu, dengan nanti keluar di lorong Bojong Koneng. Dan untuk yang dari arah Garut, CB normal seperti biasa. Dan sebaliknya juga sama, apabila dari CB ulangi Tasikota padat, maka kita berlakukan Tasikota CB normal, dan yang dari arah Garut, kita melalui jalur alternatif tadi, yang Bojong Koneng, dan juga Simpang Tiga Doser ataupun Kudang. Mungkin itu saja. Yang untuk jalur itu Cipat Ujah, Pak? Percayaannya gimana, Pak? Jadi untuk jalur Cipat Ujah, sebenarnya kami kemarin sudah survei, jadi di jalur Cipat Ujah ini memang tidak terlalu signifikan. Akan tetap di sana kita adakan pos pelayanan, yaitu pos pelayanan Cipat Ujah dan juga pos PAM Cikalong. Jadi apabila terjadi kepadatan juga di jalur wisata ataupun Pangandaran, kita lakukan CB-CB seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Akan tetapi, apabila tidak terjadi kepadatan, kita tetap lakukan CB normal dan namun anggota tetap kita plotting di jalur-jalur yang memang sudah menjadi prioritas kami dalam melaksanakan pengamanan operasi Cipat Ujah 2023.